selamat pagi anak-anak jumpa lagi bersama bapak dalam pembelajaran jarak jauh pada tema kali ini bapak akan menjelaskan tentang pelajaran 16 yaitu hidup bersama yang dijiwai oleh roh kudus nah anak-anak yang terkasih mengapa tema ini perlu kita pelajari tujuannya adalah yang pertama kita memahami sikap hidup bersama yang baik yang kedua kita memahami sikap hidup bersama yang dijiwai roh kudus yang ketiga kita mewujudkan secara konkret sikap hidup yang digerakkan oleh roh kudus dalam hidup sehari-hari nah anak-anak yang terkasih kita dapat belajar dari hewan, dari tumbuhan, dari berbagai binatang dan ciptaan Tuhan lainnya tentang kehidupan bersama kita dapat menyaksikan mereka bagaimana mereka dalam hidup bersama nah di dalam buku pelajaran kita disana ada cerita tentang semut yang bekerja sama untuk membangun rumah atau tempat tinggal mereka anak-anak yang terkasih nanti anak-anak bisa membaca tentang kisah semut ini tetapi setidaknya dari semut ini kita belajar beberapa hal antara lain tentang hidup bersama yang ada dalam hidup bersama itu adalah gotong royong kemudian ada kedisiplinan kemudian juga ada kerajinan maka tidak heran ketika kita menyaksikan semut mereka begitu disiplin mereka begitu gotong royong untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari atau untuk membangun tempat tinggal mereka mereka selalu rukun mereka selalu bersama-sama sehingga ketika mereka mengangkat sesuatu yang berat mereka bisa mengangkatnya karena mereka selalu bersama dalam hidup bersama nah anak-anak yang terkasih dari sifat-sifat hewan yang kali ini kita angkat yaitu semut kita bisa memetik bagaimana seharusnya kita hidup bersama dengan orang lain nah anak-anak yang terkasih juga banyak hewan-hewan lainnya yang bisa kita contoh atau kita bisa ambil teladan dari sikap dan perbuatan yang mereka lakukan nah anak-anak yang terkasih tadi kita sudah melihat bahwa makhluk ciptaan Tuhan seperti semut itu hidup dalam kotong royong hidup dalam kedisipilinan kerajinan hidup dalam kebersamaan dan mereka selalu bekerjasama dan terhindar dari pertikaian nah setelah kita melihat contoh dari binatang yang diciptakan oleh Tuhan kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri mengajak kita untuk hidup bersama dalam persekutuan dalam kebersamaan dengan orang lain sebab gereja sendiri atau umat sendiri adalah masyarakat yang hidup bersama dengan orang lain baik yang berbeda suku agama ras dan budaya nah sebelum kita melangkah lebih jauh ke masyarakat kita akan melihat bahwa hidup bersama yang dijiwai oleh roh kudus itu dapat kita temukan di dalam gereja mengapa demikian karena gereja adalah persekutuan orang yang sudah dibaptis kemudian orang yang sudah dibaptis meninggalkan cara hidup yang lama dan kurang baik lalu mereka kemudian mengikuti cara hidup baru menurut ajaran yang dibawa oleh Yesus nah sikap-sikap yang diperlukan dalam hidup bersama juga diajarkan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 disana Yesus memerintahkan agar kita menjadi garam dan terang dunia menjadi garam dan terang dunia artinya memberi pengaruh yang baik bagi sesama menjadi terang dunia artinya memancarkan terang kebenaran atau memperlihatkan kebaikan kepada sesama nah dalam kehidupan bersama Yesus mengajak kita untuk menjadi garam garam itu selalu terasa ketika kita makan sayur tanpa garam akan terasa hambar tetapi ketika garam itu ada sedikit saja dalam makanan itu kita sangat merasakannya nah kita diajar oleh Yesus sendiri sebagai anak-anak yang beriman kita diajak untuk hidup seperti garam dimana keberadaan kita dimana kita berada selalu menjadi teladan selalu menjadi contoh bagi anak-anak yang lain misalnya dalam hal kerajinan misalnya dalam hal patuh dan taat pada nasihat orang tua taat kepada Tuhan juga bertutur kata yang baik kemudian Yesus juga mengajak kita selain menjadi garam dunia Yesus mengajak kita untuk menjadi terang dunia nah anak-anak yang terkasih pasti pernah merasakan bagaimana gelapnya ketika semua lampu di rumah kita mati atau padam pasti gelap sekali dan kita tidak bisa melihat apa-apa nah anak-anak terkasih biasanya kalau lampu padam biasanya yang dinyalakan adalah lilin ataupun senter ataupun apa yang bisa membuat terang nah terang itu akan memancarkan kebaikan nah ketika terang itu hadir ketika anak-anak menyalakan lilin di tengah padamnya lampu pasti sumber cahaya itu dilihat oleh orang dan kelihatan terang nah Yesus mengajak kita juga untuk menjadi terang dunia artinya kita selalu mempunyai pengaruh kita selalu mempunyai pengaruh dalam hal-hal kebaikan dalam hal-hal apa yang kita buat untuk orang-orang di sekitar kita misalnya untuk adik kita sendiri kita bisa memberi contoh yang baik kepada adik kita misalnya ketika keluarga mengajak berdoa kita juga ikut berdoa maka adik kita yang kecil akan mengikuti kita nah juga dimanapun kita berada kita menjadi terang terang itu selalu memancarkan kebaikan dilihat orang menjadi contoh bagi orang lain nah anak-anak yang terkasih dalam tema ini Yesus mengajak kita untuk menjadi dua hal tadi yaitu menjadi garam artinya memberi pengaruh yang baik bagi orang lain dalam tindakan dan perbuatan kita yang kedua menjadi terang yaitu memberikan menerangi memberikan pencerahan memberikan kebaikan kepada sesama nah selanjutnya anak-anak yang terkasih Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 memberikan kita contoh dua model hidup yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh nah Rasul Paulus mengajarkan kita mengajak kita untuk hidup menurut roh hidup menurut roh berarti kita memiliki kasih memiliki sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri itulah model hidup menurut roh sementara hidup menurut daging selalu bertentangan dengan perbuatan atau hidup menurut roh misalnya disana ada kemarahan ada iri hati ada hawa nafsu ada kecemaran nah anak-anak terkasih kita diajak untuk hidup menurut roh seperti yang bapak bacakan tadi selanjutnya idealnya hidup bersama itu memiliki beberapa hal rasul polo sendiri mengajarkan kita idealnya hidup bersama pertama dalam hidup bersama setiap orang yang dibaptis hendaknya hidup menurut roh yang kedua setiap orang harus memberi diri untuk dipimpin oleh roh kudus yang ketiga sikap-sikap dan kebiasaan hidup yang merusak hidup bersama adalah hasil dari hidup menurut daging keempat sikap-sikap yang mendukung kehidupan bersama adalah hidup menurut roh yaitu kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri nah anak-anak yang terkasih marilah kita melalui tema ini kita mengamalkannya melakukannya dalam keseharian kita sehingga kita sungguh-sungguh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita orang-orang terdekat kita terutama adik-adik kita dan juga teman sebaya kita anak-anak terkasih demikianlah penjelasan dari pelajaran kita pada kesempatan ini yang bertema hidup bersama yang dijiwai oleh roh kudus salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati yang dijiwai